Meski sempat heboh soal pengunduran diri kepala dan wakil otorita IKN, pemerintah terus lakukan percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Lantas, apakah mega proyek IKN ini akan selesai sesuai target? Di tengah sorotan publik soal mundurnya kepala otorita Ibu Kota Nusantara serta wakilnya, nyatanya pemerintah masih percaya diri dengan terus kebut percepatan pembangunan di IKN. Bahkan selasa kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan dua proyek pembangunan sekaligus, Astrabist Center dan Botanical Garden atau Kebun Raya Nusantara. Kedua proyek yang dibangun di atas lahan total lebih dari 200 hektare ini nantinya akan menjadi sentra bisnis otomotif serta sebagai area riset dan budidaya anggrek lokal maupun hibrida sebagai komoditas unggulan di Indonesia. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai. Mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim ini membutuhkan anggaran 466 triliun rupiah. Skema pembiayaan IKN ini pun tidak seluruhnya bergantung pada APBN, melainkan kerjasama dengan badan usaha serta investasi swasta. Pasca mundurnya kepala dan wakil otorita IKN, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ditunjuk sebagai PLT Kepala IKN baru. Lantas publik dan berbagai pihak bertanya, apakah progres pembangunan IKN akan sesuai target? Atau justru meleset karena masih banyak persoalan di dalamnya? Pengunduran diri itu mengindikasikan, membuktikan bahwa pembangunan IKN itu sebenarnya bermasalah. Terutama permasalahannya itu, satu, ada yang terkait dengan protes-protes masyarakat lokal, masyarakat adat. Ada yang terkait dengan pengadaan pembebasan tanah, atau pengadaan tanahnya. Kemudian ada juga yang terkait dengan persoalan lingkungan. Nah, ada juga yang dari internal, yaitu mengalami gaji yang sering terlambat. Nah, itu kan jadi problem. Batas waktu yang singkat terkesan terburu-buru, hingga gaji kepala IKN yang sempat tak dibayarkan, mungkin saja jadi alasan Ketua IKN mundur. Apalagi mulai Juli 2024, Presiden dan beberapa kementerian harus sudah pindah ke IKN. Bahkan digadang-gadang, upacara 17 Agustus 2024 akan dihelat di sini. Yayat Supriyatna selaku ahli tata kota melihat IKN hanya perlu pemicunya, agar orang berbondong-bondong mau tinggal di IKN. Membangun fungsi kota. Misalnya kota itu, misalnya kita kalau bangun industri, yang pindah kan ngikutin. Nggak ada halo begini, nggak ada. Yang dibuat terjadi, di sini dibuat pabrik, datang mengalir seperti Cikarang. Cikarang sama Cibitung itu. Begitu di bangun industri, nggak ada yang nyuruh, datang sendiri. Ada seleksi, butuh nengah kerja. Nah juga di sana begitu. Dia alami, dia mengikuti supply dan demand. Apa yang dibangun di sana, orang akan datang ke sana. Mayoritas negara di dunia ini mengusahakan Ibu Kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi untuk menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam negara tersebut. Akan tetapi, pemerintahan sendirilah yang mampu mempengaruhi peran Ibu Kota itu sendiri. Apakah akan lebih baik? Dita Prana, Ekerizki melaporkan untuk NET.